selamat menikmati amin baik teman-teman perkenalkan saya Ria Abdul Hidayat dan saya Farid Hidayatullah dan kami dari Uswah TV oke hamil ya teman-teman jadi pada video kali ini kita ingin memperkenalkan semua teman-teman semua tentang channel yang baru yang insya Allah menjadi luar biasa ya amin dan ini adalah channel yang bertemakan islami namanya channelnya apa kabar ya Uswah TV media syiar islam nah jadi channel kita namanya adalah Uswah TV terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini ya jadi di video kali ini kita ingin perkenalan dulu sebelum kita berangkat lebih jauh ya membuat konten yang bermacam-macam tentang syiar islam baik teman-teman jadi di video kali ini kita ingin share sama teman-teman semua kenapa sih kita membuat Uswah TV dan apa sih tujuan kita membuat Uswah TV ini nah jadi teman-teman kita punya beberapa tujuan kenapa kita membuat Uswah TV ini teman-teman jadi yang pertama yakni karena kita tahu semua bahwasannya semakin kesini ya zaman semakin modern era digital terus kemudian media sosial sudah bertebaran di mana-mana dan itu sudah menjadi hal yang lumrah yang berada di tengah masyarakat maka dari itu kita ingin memanfaatkan sebaik mungkin media tersebut untuk sarana kita dakwah dan juga sarana syiar islam dan kita berharap ya mudah-mudahan dengan Uswah TV ini kita bisa memberikan banyak manfaat untuk para pemuda para masyarakat sekitar dan juga seluruh umat islam yang ada di muka bumi ini Masya Allah Masya Allah gitu teman-teman ya ada pertujuan yang kedua kenapa kita membuat Uswah TV ini adalah karena yang kita selaku para santri ya kita diamanahkan oleh guru-guru kita untuk menyampaikan ilmu yang kita dapatkan selama kita berada di penumpusan Ren jadi meskipun ilmu yang kita dapatkan masih sedikit dan jauh sekali jika kita dibilang profesional ya tapi setidaknya ilmu yang sedikit itu kalau kita manfaatkan sebaik mungkin ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga untuk masyarakat luar dan juga para pemuda sekalian seperti itu teman-teman dan ada pun alasan ketiga yakni kita ingin mengajak teman-teman semua dan kita bareng-bareng untuk saling menasihati dan juga saling mengatakan dalam hal-hal kebaikan karena kita tahu ya Kak Farid dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ansar Al-Ansar sebagian ulama mengatakan bahasanya itu adalah akhir zaman Al-Ansar ya waktu Asar atau di zaman modern nah itu kita harus satu sama lain saling mengatakan dalam hal kebaikan jadi satu sama lain saling mengatakan dalam kebenaran dan kita juga harus saling mengatakan dalam kesabaran Insya Allah kalau kita bisa ya untuk saling mengatakan tersebut kita menjadi orang-orang yang selamat ya tersebut insya Allah begitu ya itu adalah salah satu ya tujuan-tujuan kami ya untuk persoatif itu ya mudah-mudahan dengan adanya tujuan ini ya hanya untuk kontennya kita bisa berjalan dengan lancar dan juga berkat dari dukungan teman-teman semua oke teman-teman nah itu tentang Uswah TV ya teman-teman nah sekarang kenapa sih kok namanya Uswah nah nanti akan langsung dijelaskan oleh Kak Farid silahkan Kak Farid apa sih itu Uswah Kak Farid oke siap Karian terima kasih waktunya Karian jadi teman-teman sebetulnya Uswah TV itu bagian dari Uswah jadi kita kalau boleh cerita kita ini mempunyai sebuah komunitas yang komunitas itu kita bentuk ketika kita kita masih dipesan tren pada saat itu kita membentuk sebuah komunitas karena kita di penuk itu banyak teman sehingga kita pun untuk mempererak pertemanan kita persahabatan kita sama-sama motivasi dan saling mengisi dan berdiskusi dan belajar dan lain-lainnya maka kita mempunyai komunitas pada saat itu dan kita namakan Uswah apa itu Uswah? Uswah itu kan Karian pasti ada ya di Al-Quran sudah ada ya Surat Al-Ahzab seperti itu ada kalimat Uswah Bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya teman-teman dan saya juga yakin teman-teman semua sudah tahu tentang Uswah itu seperti apa karena sudah sering sekali kata-kata itu kita dengar nah disini mungkin kita mempunyai artikel sendirinya kita singkat sebetulnya itu jadi Uswah itu gini Karian jadi Uswah kita singkat United terus S-nya itu Student terus Will Aware to be High Quality eh kayak gini deh Uswah itu United Student Will Aware to High Quality nah Uswah United Student Will Aware to be High Quality iya jadi kita itu kepengen jadi kita itu sebagai santri kan Student Religious Upil atau kita santri pengen menemukan sebuah kesadaran seperti yang selalu disampaikan oleh guru besar kita bahwasannya kesadaran itu jauh lebih berharga dari apapun Masya Allah jadi kita itu berusaha untuk selalu sadar gitu kan dengan kondisi kita dengan kewajiban kita dengan tugas-tugas kita nah di saat itulah kita membentuk Uswah nah seperti itu jadi United Student Will Aware to High Quality yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadi murid-murid yang diharapkan oleh guru besar kita karena kita mempunyai guru besar yang sangat luar biasa mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit mungkin keberkahan yang bisa kita amalkan seperti itu yang tadi juga sudah dijelaskan sama karyat mudah-mudahan Uswah TV juga bisa mengisi hari-hari teman-teman semua baik itu dari informasi tentang islami ataupun tentang kajian islami ataupun tentang hal-hal yang lainnya insya Allah seperti itu teman-teman ya jadi Uswah itu teman-teman yaitu sebuah komunitas kita komunitas persahabatan salah satunya ada Kak Pari terus ada saya juga dan ada teman-teman yang lain sekitar 8 atau 9 orang insya Allah insya Allah nanti akan mengisi di channel ini juga untuk teman-teman yang lain dan selain di Uswah TV ini ya ini adalah Uswah TV baru kita mulai kita juga alhamdulillah sudah merintis sebuah usaha teman-teman jadi usaha kita juga namanya Uswah ya jadi kita selalu akan mempunyai brand personal branding kita yaitu Uswah Uswah jadi untuk branding pertama kita untuk di bidang usaha yakni Uswah Sel jadi teman-teman silahkan nanti bisa langsung cek di Youtube saya ya itu saya mendeskripsikan semuanya tentang Uswah Sel tentang usaha kontak dan sebagainya karena kita didik ya itu bukannya sebagai pendidik Kak Pari tapi juga sebagai pengusaha agar bagaimana caranya ya kita menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah ya ilmu-ilmu-ilmu Allah itu bukan karena karena materi teman-teman tapi kalau kita benar-benar menyampaikan itu karena Allah ikhlas karena Allah ada pun untuk uang dan sebagainya itu kita cari lewat usaha seperti itu Kak Pari seperti Rasulullah mencontohkan kita ya Rasulullah itu sebagai seorang bedagan seorang pembisnis nah kita selaku umatnya harus juga dong pembisnis dan juga pendidik pendidik pastinya ya oke jadi itu teman-teman ya itu terkait seputar Uswah baik itu Uswah TV dan juga tentang apa sih itu Uswah nah mudah-mudahan ya terpanya Uswah TV ini bisa terus memberikan konten-konten yang baik konten-konten positif dan juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua nah jadi teman-teman nanti insya Allah yang terpanya di Uswah TV ini ada kita yang akan mengisi dan juga beberapa teman-teman yang lain nanti insya Allah Kak Pari akan mengisi tentang rotalnya dan juga tentang ilmu ilmu Al-Quran insya Allah ini suaranya sangat luar biasa teman-teman bagus insya Allah dan nanti insya Allah nanti saya pribadi akan share sama teman-teman semua tentang pengembangan diri dan bagaimana menjadi seorang muslim trainer gitu teman-teman ya insya Allah kita walaupun mungkin bukan seorang trainer yang luar biasa ya tapi kita sama-sama belajar dan sukses bareng teman-teman insya Allah oke seperti itu teman-teman ya bismillah khususnya buat teman-teman seperti kita anak-anak muda yang ingin belajar lebih ya jadi kita ingin sama-sama kita belajar disini untuk menambah wawasan kita tentang keilmuan tentang wawasan keislaman kita modalnya selalu teman-teman buat kita semua dan dukung selalu channel kita biar lebih berkembang dan lebih maju lagi pokoknya ada subscribe Uswah TV oke sih itu saja teman-teman yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa ya di like share komen dan juga subscribe channel Uswah TV ini agar terus berkembang dan juga menjadi media islami yang memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk seluruh umat islami yang ada di mutomu ini insya Allah luar biasa oke thank you so much for your next attention syukuran kathirun alaikhtimamikum jazakumullah khairun kathirun jiddan bilahi topiq wal hidayah wadidol inayah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wadidol inayah 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 Terima kasih.